Memang efek dari mandi pagi buta ini tadi memang dampaknya drastis memang ya signifikan Burung yang tadinya itu nakal ya yang tadinya burung itu over emosi itu sedikit meredam itu ya Jadi burung itu tampil itu lebih enak digantangannya itu lebih enak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di umpamani kicau channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung Kali ini saya ingin membahas tentang masalah mandi apa arti mandi untuk murai batu simak terus Mandi untuk burung murai batu selain untuk membersihkan tubuh juga untuk bersolek ya Mungkin untuk penampilan dia supaya dia itu ada gaya tarik untuk betinanya Cuma lebih dari itu khususnya untuk teman-teman kicomania yang untuk dilombakan burung ya Yang teman-teman untuk mengelombakan burungnya Mandi ini juga bisa untuk settingan gitu ya pengertiannya seperti itu Jadi saran saya untuk masalah mandi Biasakan saja burung itu untuk mandi dua hari sekali atau tiga hari sekali Menyesuaikan atau melihat kemauan dari burung itu sendiri Dan saran saya mandikan burung itu selalu dalam kerambah Apabila burung itu belum bisa atau belum mau mandi dalam kerambah Teman-teman harus ajari dia Karena apa burung yang tidak mau mandi dalam kerambah Biasanya bukan karena dia itu memang tidak mau Tapi memang dia itu tidak terbiasa Atau tidak diajari untuk mandi di dalam kerambah Gitu ya Nah pertanyaannya Bagus mana antara mandi kerambah dengan mandi di dalam cepuk Cepuk jago Biasanya teman-teman yang di rumah suka pakai ini ya Mandi burung itu dalam sangkar harian Itu biasanya pakai cepuk jago itu ya Logikanya Kalau dia mandi dalam kerambah itu akan basah semuanya Dari mulai kepala sampai ujung ekor Ya Dan sudah bisa dipastikan bahwa burung itu Bulunya nanti akan basah Dia akan terhindar dari Kutu Yang jelas seperti itu ya Dan tingkat kebersihannya itu Pasti bersih Burung itu mandi pasti puas Gitu ya Beda kalau kita mandikan dia dengan cepuk Yang ditaruh di dalam Sangkar burung Ya kan ya Pastilah Itu kalau istilahnya Kalau mandi di dalam cepuk itu ya Itu seperti mana kita tuh raup Cuma cucu muka Gitu ya Mungkin segar iya Tapi mungkin untuk kebersihan Mungkin Belum lah ya Karena memang Ekornya gak kena air ya Dia tidak puas lah mandi Itu pasti tidak puas Maka Saran saya untuk teman-teman Mulai hari ini Coba ajari burungnya untuk mandi dalam kerambah Ya Saya rasa untuk Mandi di kerambah Atau di dalam cepuk Itu sudah tidak usah kita Debatkan lagi ya Karena memang Yang bagus itu Tetap dalam kerambah Hanya saja Untuk teman-teman Yang mungkin Pengen membantah ini Mungkin Karena memang burungnya Gak mau mandi dalam kerambah Bukan karena Mandi di dalam kerambah Itu tidak bagus Tapi memang Burungnya yang tidak mau Mandi dalam kerambah Saya yakin Kita survei Untuk teman-teman semuanya Saya yakin lah Dari 100 orang itu Mungkin yang Mengatakan Mandi bagus dalam cepuk Itu mungkin Hanya satu atau dua orang Dan Alasan itu kenapa Kok bisa burungnya itu Dia katakan Bagus dalam cepuk Karena memang burungnya Tidak mau mandi dalam kerambah Intinya Entah itu dia Males Untuk Ajari burung itu Mandi dalam kerambah Atau memang Dia punya keyakinan Bahwa Mandi dalam cepuk itu Lebih bagus Gitu ya Nah Terus untuk Mandi ini Sebenarnya Kenapa saya katakan Untuk settingan Jadi untuk burung-burung Khususnya burung-burung Yang bermasalah Over emosi Cara untuk Meredam birahi juga Itu dengan mandi Gitu ya Untuk masalah mandi Itu bagusnya Kapan Entah itu Pagi Sore Atau malam Apabila burung itu Tidak punya Masalah Kita Tidak ada sejarah Tidak ada catatan Bahwa burung ini Bermasalah Entah itu Over emosi Atau birahi Teman-teman bisa Mandikan burung itu Pada saat Sore hari Kenapa Saya katakan Efektif Untuk mandikan burung Sore hari Ini seperti Mana kita Mandikan malam hari Sebenarnya Hanya saja Dia itu tidak Terlalu dingin Menurut saya Kalau mandi malam Itu kan dingin tuh Memang Sengaja kita itu Mandikan dia malam tuh Biar dia ada Efek Dingin Dan akhirnya menurunkan Birahi dia Ya Sesuai dengan pengalaman saya ya Saya dulu punya burung Yang dia Over emosi Sudah emosi Ini di beberapa teman Burung ini Tidak Tuntas-tuntas Dalam arti kata Permasalahannya itu Tidak terjawab Akhirnya Coba saya pelihara Ternyata Dengan cara Saya mandikan dia itu Malam Memang ya Pagi buta lah Pagi buta Sebelum subuh Itu saya keluarkan Saya diamkan Karena dia burungnya semi Ya kan Dia kalau malam Ini kan pasti lompat-lompat Dia ya Saya biarkan dulu Biarkan dia tenang Setelah dia tenang Mulai saya Semprot dengan Semprotan yang kecil Ya kan Karena kalau Saya mandikan dia dalam keramba Dia pasti tidak akan Mau masuk Karena posisinya masih malam Gelap Kan kayak gitu ya Memang efek dari Mandi Pagi buta ini tadi Memang Dampaknya drastis memang Ya Signifikan Burung yang tadinya itu Nakal Ya Yang tadinya burung itu Over emosi Itu sedikit Meredam itu ya Jadi burung itu tampil itu Lebih enak Digantangannya itu Lebih enak Gitu ya Saya semprot itu Usahakan kalau nyemprot itu Pakai semprotan spray Yang paling tipis Dan Usahakan itu dari belakang Nyemprotnya itu dari belakang Nah gitu ya Depan mulai nanti Dari belakang dulu Terus mulai depan Usahakan itu Kalau mulai dari area sini Itu pakai Semprotan yang mulai Agak kasar Biar apa Biar tidak Terkena dengan Terkena Hidung Gitu ya Gitu Nah Saya gak sarankan Teman-teman pokoknya Memandikan burung itu Dengan cara kasar Contohnya dengan selang Gitu ya Dengan harapan Untuk melatih mental dia Tidak semua burung Bisa di Perlakukan Seperti itu Ya Biasanya sih Biasanya Orang-orang yang Melakukan hal Seperti itu Itu seperti mana Debus ya Dulu itu kalau ada Penjual obat keliling itu Itu kan ada Atraksi debusnya Ya kan Setelah itu Menawarkan suatu barangnya Ya memang Supaya Apa ya Supaya orang tertarik lah Bahwa Kalau pakai ini Nanti Burungnya Mentalnya bagus Ingat ya Mental itu Bawaan lahir Ya Mental itu Bawaan lahir Jadi saya memang Gak usah lah Saranin Untuk ukuran Teman-teman tuh Sudah Teman-teman Gak usah Mandikan burung itu Dengan cara kasar Entah itu pakai Gayung Atau pakai Selang Ya Mandikan dia Kalau memang Kita kan Kalau Kalau kita mandikan Dengan semprotan itu Sebenarnya sedikit Memaksakan Kehendak kita Sebenarnya Ya Tapi itu Lebih manusiawi lah Menurut saya Dan Menurut saya juga Burung itu Tidak terlalu Takut Atau Dampaknya Tidak akan Stress Untuk burung-burung Yang mungkin Mentalnya Sedikit Kurang Bagus Gitu ya Jadi menurut saya Seperti itu Untuk Teman-teman Pokoknya Mandi ini Bisa juga Untuk alternatif Meredam Birahi burung Gitu ya Pengertiannya Seperti itu Memang Jarang Yang mengulas Soal mandi ini ya Maka saya Pengen Ulas soal mandi ini Bahwa mandi itu juga Sebagian dari rangkaian Settingan Settingan harian Atau settingan lomba Apabila kita Settingan harian Saya saranin Untuk teman-teman Mandikan burung itu Usahakan dalam Kerambah Entah itu Dua hari sekali Atau tiga hari Sekali Burung mandinya Akan puas Masalah mandinya Pagi atau Sore Itu Terserah teman-teman Menyesuaikan Kebutuhan burungnya Juga Dan menyesuaikan Juga Dengan Kesibukan Teman-teman Kalau memang Bisa mandikan Dia pagi hari Mandikan pagi hari Dianginkan dulu Biarkan agak kering Baru nanti Dijemur Kalau mandikan Sore hari Tidak usah Dijemur Kalau memang Untuk burung yang Kebutuhan khusus nih Contohnya Kayak burung yang Memang dia Over emosi Atau Over birahi Teman-teman Bisa Lakukan Mandi Sebelum Diembunkan itu Kita mandikan burung itu Itu juga Bisa untuk Meredam Birahinya Itu ya Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan Silahkan Nanti Kirim di Kolom komentar Atau Telepon WA saya Sukses selalu